7 Fakta Eurofighter Typhoon Trench 1 Austria Yang Akan Dibeli TNI Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Menteri Prabowo Subianto nampaknya sangat ingin mendatangkan jet tempur Rafael Perancis dan juga Eurofighter Typhoon Trench 1. Sebanyak 15 jet tempur Eurofighter Typhoon bekas Angkatan Udara Austria juga diusahakan untuk dapat dimiliki oleh TNI. Padahal, rencana pembelian itu menimbulkan banyak perdebatan. Nah, seperti apa sih Typhoon Trench 1 Austria tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya kak, serta nyalakan tombol loncengnya agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 7 Fakta Tentang Eurofighter Typhoon Trench 1 Austria Yang Akan Dibeli Oleh TNI Versi Sapi Betina 1. Dianggap Mahal Oleh Austria Sebab ihwal pejualan Typhoon oleh pemerintah Austria adalah karena biaya operasional pesawat ini yang membebani anggaran pemerintahannya. Austria terletak di kawasan yang damai dan jauh dari konflik kak. Sehingga menurut analisa menhan Austria, kecil kemungkinan negaranya akan membutuhkan Typhoon tersebut untuk berperang. Di sisi lain, Indonesia yang beberapa waktu lalu telah mempensiunkan armada F-5E Tiger II dan masih belum juga memperoleh penggantinya. Angkatan Udara Indonesia memerlukan pesawat ini kak, untuk segera beroperasi di tanah air. Meskipun faktanya, Typhoon merupakan bekas pakai. Namun rekodnya, pesawat ini jarang digunakan. Kedua, Trench One Pesawat tempur Eurofighter Typhoon yang diincar Prabowo adalah milik Austria dari jenis Trench One. Istilah Trench mengacu pada makna tahapan dalam bahasa Perancis. Trench One merupakan generasi awal produksi Eurofighter Typhoon yang mana baru dikirim ke Austria pada tahun 2007. Eurofighter Typhoon sendiri saat ini telah dibuat dalam tiga trench. Selain Austria, operator Typhoon Trench One lainnya adalah Jerman dengan 33 pesawat, Italia dengan 28 pesawat, Spanyol 90 unit pesawat, dan terbanyak adalah Inggris dengan 53 pesawat. Ketiga, hanya tersedia varian kursi tunggal Eurofighter Typhoon Trench One milik Austria hanya bersedia dalam varian kursi tunggal atau single set. Hal ini akan menjadi persoalan sendiri bagi TNI Angkatan Udara Kak berkaitan dengan terbang transisi para pilot yang mengawakinya. Padahal, tandem atau dual setter sangat penting untuk melatih pilot-pilot baru atau pilot transisi. Akibat ketiadaan varian kursi tandem ini, maka konversi dan pelatihan pilot-pilot TNI di masa mendatang untuk mengawaki Typhoon akan sangat bergantung pada varian dual setter yang dimiliki oleh negara konsorsium Eurofighter. Kemungkinan besar jika Indonesia jadi membeli Typhoon, maka program konversi dan pelatihan pilot TNI akan menumpang pada Angkatan Udara Jerman. Keempat, terbang transisi di Jerman Fakta ini akan menjadi kekurangan paling utama karena dalam proses konversi serta pelatihan tersebut diselenggarakan di luar negeri. Hal ini akan membuat kemampuan dan kecakapan pilot-pilot TNI akan mudah terbaca dan direkam oleh negara lain, Kak. Berbeda misalnya jika Typhoon Austria juga bersedia dalam varian tandem, maka pilot TNI yang terbaca kemampuan dan kecakapannya hanya akan terjadi di masa konversi atau pelatihan awal saja. Resiko ini bisa diminimalisir hanya akan terjadi pada beberapa orang pilot saja yang dikirim pada gelombang awal. Sementara gelombang berikutnya, pilot akan dilatih oleh internal TNI sendiri. Pelatihan akan diberikan oleh mereka yang sudah lulus program konversi dan pelatihan instruktur di luar negeri. 5. Kondisi Typhoon Austria Angkatan udara Austria memutuskan memilih Typhoon sebagai kekuatan udaranya pada tahun 2002 dengan menyingkirkan dua tawaran lain dari Gripen dan juga F-16. Pemesanan pesawat-pesawat ini dilakukan pada 2003 sebanyak 18 unit, Kak, namun direvisi menjadi 15 unit di tahun 2007. Periode produksi memakan waktu 4 tahun dan unit pertama baru diterima pada 12 Juli 2007. Sehingga bisa dikatakan, pada tahun 2020 ini usia pakai Typhoon bekas ini masih relatif panjang. Pemerintah Austria menerapkan anggaran militer yang ketat, sehingga Typhoon jarang diterbangkan. Kondisi tanah Austria juga memaksa untuk menerbangkan Typhoon pada ketinggian menengah dan tinggi, sehingga stres pada rangka pesawat yang biasanya diakibatkan operasi terbang rendah dalam latihan dan misi serangan darat bisa dikatakan sangat minim. Pengadaan Typhoon untuk Austria dilaporkan juga diwarnai dengan skandal korupsi, Kak. Secara umum, kondisi airframe Typhoon bekas Austria pun dikabarkan masih sangat baik. Keenam, Performa Mesin Kembar EJ200 Eurofighter Typhoon sendiri mengusung mesin kembar Eurojet EJ200 yang merupakan karya kolaborasi antara Rolls-Royce, MTU, Avio, dan ITP. Mesin ini berbobot ringan, namun memiliki struktur yang sangat kuat. Performanya mampu bertahan di suhu tinggi, cocok di iklim tropis yang panas seperti di Indonesia. Selain itu, Eurojet EJ200 juga dapat digunakan hingga 1.000 jam terbang tanpa harus diservis, lho, Kak. Nah, berujuk pada sumber biaya sistem, kecepatan maksimal Typhoon adalah 2.125 km per jam pada ketinggian 11.000 meter. Kemudian, terbang cepat hingga 1.530 km per jam pada ketinggian rendah dengan radius operasi sekitar 2.900 km. Kemampuan tersebut cukup mumpuni, loka, untuk sekedar tugas dan keperluan mengawal wilayah udara NKRI. Ketujuh, Sensor dan Senjata Dengan alasan keterbatasan anggaran, maka selain memangkas jumlah pesanan, sejumlah perangkat sensor juga absen dalam Typhoon Trench 1 Austria. Beberapa perangkat yang dihilangkan seperti IRSTP Rate atau Passive Infrared Airborne Track Equipment, Subsystem Defense Edge Subsystem, hingga radar yang belum mengadopsi AESA. Sementara dari sisi persenjataan, pesawat ini belum terintegrasi dengan rudal udara ke udara jarak menengah IM-120 AMRAAM. Typhoon Austria selama ini beroperasi hanya dengan mengandalkan meriam Mauser 27mm dan sepasang rudal udara ke udara jarak pendek IRST. Meski begitu, Trench 1 ini sudah kompetibel, loka, dengan rudal udara ke udara ASRAAM, rudal udara ke udara jarak pendek IM-9L Sidewinder. Sedangkan untuk misi serangan darat, pesawat mampu dimuati bom pintar berpemandu laser PFW-2 dan GBU-16 yang ke depan mungkin bisa masuk dalam daftar belanja alutsista Indonesia.